Inilah video CCTV detik-detik saat pelaku teror hendak membunuh anggota Polres Propolingko kota ditangkap anggota polisi berpakaian preman Muhammad Lutvinto tanpa perlawanan digelandang ke dalam mema Polres tempat hanya saja yang bersangkutan terus mengumpat polisi kafir dan layak dibunuh Ternyata pelaku yang berusia 23 tahun warga Kelurahan Sumberwetan Kejambatan Kedopo kota Propolingko ini sudah mengintai Polres Propolingko kota dan Polsekta Kedemangan selama 3 minggu Tujuan pelaku cuma satu yaitu membunuh anggota polisi saat polisi lengah Dalam penyelidikan polisi, pelaku diduga kuat menjadi korban brainwash atau cici otak pasalnya saat diinteragasi penyidik, pelaku tetap ngotot jika polisi kafir dan layak dibunuh Selain mengamankan sebilah pedang samurai sepanjang 1 meter serta buku-buku jihad dan buku ajaran jamaah Asharutawit bahkan ada selebaran berisi 20 pedoman jihad Selain terus memeriksa pelaku, saat ini polisi juga memeriksa istri, bertual serta adik pelaku Menurut AKBP Alfian Durizal Kapolres Propolingko kota pihak Polresta memeriksa seputaran kepemilikan senjata tajam sedangkan penyelidikan soal teror dan ajaran dilakukan oleh tim Densus 88 Anti-Teror Tentunya hasil pemberisan kami berkaitan dengan tersangka ML berusia 23 tahun di desa Gedopo, tempat tinggalnya di mana untuk yang bersangkutan tersangka ini sudah melakukan pengintaian kurang lebih 3 minggu dan di mana menurut pengakuan yang bersangkutan bahwasannya satas Polres Propolingko kota itu adalah posek kedemangan dan yang Polres Propolingko kota ini 2 kali di mana pada saat itu dia malam hari mengintai untuk melihat kelengahan daripada anggota namun kesiagaan anggota sehingga tidak dilakukan tindakan untuk menghubungkan kepada anggota kursia Kepolisian setempat berharap warga tidak usah risau soal adanya teror yang terjadi Farid Falevi, CTV